selamat menikmati dan ini adalah bulan keempat saya gimana perubahan hidup saya tentu saya ingin menjadi orang yang sukses orang yang produktif orang yang bisa menginspirasi seluruh umat dan semoga di video ini bisa memberikan hal-hal baik ke teman-teman semua semenjak saya speak up di social media saya seperti di tiktok di youtube, di instagram banyak banget yang berkomentar dan saya disini hanya mengambil tagline dari pertanyaan yaitu adalah kak gimana sih cara untuk melakukan tes visiti? nah disini kita akan membahas di video ini cara untuk melakukan tes visiti atau tes HIV pertama, untuk tes HIV ini hanya bertujuan kepada orang-orang yang rentan terpapar dari virus ini yang pertama yaitu adalah orang yang sering melakukan hubungan badan tanpa menggunakan pengaman dan berganti-ganti pasangan yang kedua, seseorang yang menggunakan jarum sumpik secara tidak steril baik kegunaan pribadi atau juga bisa terkena dari narkoba dan bahkan tujuan lainnya itu juga bisa menular yang ketiga, air susu ibu dimana biasanya ini dari seorang ibu yang hamil dan juga sedang menyusui bisa tertular kepada anaknya atau juga dari hubungan suami ke istrinya dan suaminya juga sudah terpapar ini juga bisa menularkan nah, untuk kalian yang bingung cara untuk memilih tempat melakukan tes visiti ada beberapa tempat yang pertama itu adalah bisa di puskesmas bisa di RSUD bisa di rumah sakit swasta bisa di klinik jika menyediakan layanan tes visiti yang kelima bisa juga di lab nah, di lab ini juga biasanya tersedia untuk melakukan tes visiti kalian cukup datang aja di instasi tersebut tanyain aja ke sekuritinya atau ke petugasnya permisi pak saya ingin melakukan tes visiti seperti itu untuk biayanya seperti apa? apakah gratis atau berbayar? nah, aku saranin jika kalian memiliki BBJS langsung saja melakukan tes tersebut di layanan BBJS kalian karena biasanya kalau sudah tercover BBJS itu langsung free dari pemerintahan seperti itu jadi, gunakan BBJS kalian untuk melakukan tes visiti ini tapi, saya tinggalnya di rantau saya tidak memiliki BBJS dan bahkan BBJS saya fast cashnya bukan di tempat tinggal saya saat ini di kampung saya contohnya seperti itu bisa juga tetapi, aku saranin kepada kalian untuk mencari komunitas HIV di tempat kalian tinggal agar nanti dibantu untuk melakukan pengecekan visiti-nya di puskesmas di tempat kalian tinggal seperti itu nanti akan dibantu oleh komunitas tersebut dan biasanya itu juga gratis teman-teman untuk masalah tempat sudah terjawab ya dimana saja untuk melakukan tes visiti ini kemudian, jika kalian dinyatakan positif setelah melakukan tes tersebut biasanya kalian langsung dikasih pembimbing oleh puskesmas atau tempat kalian melakukan tes tersebut tetapi, biasanya untuk mendapatkan pembimbing ini hanya bisa dilakukan jika pengobatannya itu di puskesmas atau di RSUD biasanya cuma di dua ini saja karena, untuk puskesmas dan RSUD ini kan milik pemerintah ya jadi, itu akan di cover oleh pemerintah juga nah, biasanya pembimbing ini akan bekerjasama dari puskesmas dan bahkan RSUD-nya seperti itu kemudian, pembimbing ini apakah saya bayar atau gimana ya, Kak? nah, biasanya pembimbing ini adalah orang-orang yang terdahulu terpapar HIV positif tapi tidak semuanya ingat ya, tidak semuanya dan biasanya pembimbing ini itu kerjasama dari pihak pemerintahan ke swasta biasanya seperti itu atau bahkan provinsinya juga menyediakan layanan pembimbing ini tergantung dari kebijakan provinsi dan kebijakan dari instansi dan rumah sakitnya seperti itu jadi, biasanya ketika kalian dinyatakan sebagai seorang HIV positif biasanya kalian langsung mendapat pembimbing, arahan dan bahkan di sini bisa dikatakan teman curhat kalian lah seperti itu agar kalian tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup ini kalian nanti akan dibekali oleh ilmu-ilmu tentang HIV bagaimana cara pengobatannya bagaimana mengontrol emosi bagaimana cara untuk tidak stres intinya kalian ada teman curhat dan bercerita inilah fungsi pembimbing yang disediakan di layanan rumah sakit atau puskesmas di tempat kalian melakukan cek tersebut jadi aku saranin untuk kalian yang ingin melakukan pengecekan di puskesmas saja karena biasanya seluruh puskesmas itu sudah terkoneksi untuk pembimbingnya seperti itu kemudian kalau saya sudah tahu tempatnya di mana hasilnya positif dan bahkan sudah mendapatkan pembimbing terus saya nanti gimana kak untuk mendapatkan obat ARV-nya untuk pengobatan ARV sendiri itu tergantung dari kebijakan dokter dan instansi tempat kalian melakukan tes tersebut ada yang langsung dikasih ARV-nya ada harus menunggu 2 minggu terlebih dahulu untuk melihat kondisi tubuh kalian apakah bisa menerima ARV-nya atau tidak seperti itu dan hal tersebut tergantung dari instansi tempat kalian melakukan tes VCT-nya jadi untuk teman-teman semua nih yang pengen banget melakukan tes VCT ini jangan pernah ragu jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir apakah nanti kalau saya positif diseberluaskan oleh tenaga kesehatannya bahwa aku adalah seorang positif enggak karena apa karena untuk dokter untuk nakes mereka itu sudah disumpah agar tidak membebarkan penyakit pasiennya jadi untuk semua rahasia kalian itu akan dijaga oleh mereka jadi tidak perlu khawatir tidak perlu takut ya teman-teman tetap melakukan tes VCT jika kalian pernah melakukan tindakan bersikap pengelolaan HIV ini nah teman-teman itulah informasi yang dapat saya sampaikan di youtube channel ini bagaimana cara untuk melakukan tes VCT dan bahkan tempatnya dan bahkan sampai untuk ke tahap pengobatannya semoga di video ini bisa memberikan manfaat edukasi pembelajaran dan motivasi untuk kita semua terutama untuk diri saya pribadi dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ingat hidup itu harus produktif salam sehat tanpa menularkan ini adalah tagline dalam social media saya nantinya ketika saya melakukan konten so jangan lupa di subscribe di like dan di share videonya sampai jumpa di next content bye bye